Hai olah gengs Selamat pagi welcome back to copy copy ala-ala suka-suka bersama saya di copy copy ala-ala suka-suka tentunya suka-suka saya Oke ini ya kebetulan ya cukup lagi heboh ya sih di IG saya saya sih ngeberharap seheboh itu ya jadi semacam tanggung jawab moral juga sih kalau buat saya selama ini saya memang mencoba mencari search copy yang kredibilitasnya udah udah nggak diragukan lagi ya tapi nanti kita akan bahas soal itu sekarang saya akan karena ini lagi naik di IG saya jadi saya akan membahas tentang si copy ini apa sih gitu ya karena banyak orang yang bilang Bang luruskan dong ya si di Juni disini varietas atau spesies gitu ya secara penulisan saya memang ada kalau dari sisi ahli botanikalnya memang pakai i tapi si in makulada kayaknya nggak pakai iya atau dia salah orang-orang juga nggak tahu ya orang menyebutnya ya Juna ya Juna Des bacanya ya korek me if I'm wrong kalau memang baca tapi biar gampang kita nyebutnya Eugene aja ya teman-teman kita akan membahas ini sampai tuntas Oke ada sebuah pertanyaan dia itu spesies atau varietas lalu sebenarnya dari mana sih asal-usulnya gitu ya karena banyak pertanyaan-pertanyaan ini yang yang keluar juga ya memang ini dari Columbia ya gitu ya makanya dari itu kita akan mengulitinya sedikit demi sedikit versi ala-alat teman-teman jangan terlalu serius ya Oke kita bicara tentang family ya dia itu memang berangkatnya dari rubia cahe gitu kalau kalian pernah belajar biologi ada istilah itu family lalu dibawahnya ada genus ada sup family ada apa lagi sampai era spesies nah sebenarnya kalau kita rajin membaca jurnal ala botanikal serang spesies ini nggak cuman kayak ada cuman berapa ya kalau di family tree itu kayak cuman ada dua tiga kadang orang nulisnya dua dibawahnya darabika tapi kalau dari sisi ahli botanikal atau scientist dan lain-lainnya sudah banyak varietal apa spesies disana tuh ada ribuan yang belum ditemukan bahkan mungkin yang udah punah tinggal rangka-rangkanya jadi kalau kita lihat sebenarnya yang beredar ya teman-teman ada Liberica ada Antoni ada Eugenides ada Karnepora yang sering kita bahas ada Excelsa ada standapilla yang kayaknya setahun lalu si James mengupasnya walaupun dia bilang ini akan menjadi sesuatu yang komoditi yang menarik tapi mungkin butuh years years 10 tahun 20 tahun untuk menjadi sebuah tanaman komoditi meanwhile masih diteliti ke apa kelayakannya untuk menjadi sebuah tanaman lalu ada Arabica juga orang bilang ini adalah spesies dan seperti tadi saya mention mungkin ada ribuan jutaan mungkin yang kita nggak tahu ada yang bisa diminum mungkin ada nggak bisa diminum ternyata kalau yang nggak bisa diminum itu dikawinkan dengan yang bisa diminum menjadi sebuah spesies baru yang lebih amazing mungkin nah tapi dari situ ada juga alirannya yang cuman menyebut kaliberika Antoni Eugenides Karnepora Excelsa dan ada yang bilang bahwa si Arabica tuh sudah bukan spesies tapi dia tuh adalah varietal varietal dari hasil spesies ini kawin nah tapi ada berita berita menarik sebenarnya tapi bukan berita tapi mungkin mungkin opini juga ya bahwa ibunya ibu itu adalah si Eugenides bapaknya adalah si Karnepora ada yang menyebut itu ya akhirnya kita menemukan ibu yang hilang dari Arabica gitu ya selama ini Arabica cuman kenal bapaknya doang yaitu si Karnepora tapi itu pun statement itu pun kayak nggak valid banget karena kalau dari sisi ahli botanikal si Eugenides ini juga bunganya biseksual katanya jadi agak saya jadi bingung nih ibu tapi bunganya biseksual tapi itu terlepas bahwa perdebatan bahwa si Eugene ini adalah ibunya Arabica dan terata si Eugene kawin sama si Karnepora menghasilkan Arabica buat saya itu bukan menjadi sebuah masalah besar kalau ada orang bilang Arabica itu adalah spesies yang dihasilkan dari Eugene dan Karnepora nggak apa-apa juga tapi ada yang bilang juga bahwa si Arabica itu aduh sorry si Arabica itu adalah varietal pada akhirnya nggak ada masalah juga selama apa selama nggak itu menjadi sebuah perang badar buat saya sih nggak ada masalah ya oke nggak ada masalah penyebutan itu ya pertanyaan berikutnya setelah di atas perdebatan orang bahwa ini adalah spesies bahwa ini adalah varietal kalau buat saya ya ini spesies kalau saya ya teman-teman ini opini ya tapi kalau ada orang bilang ini adalah varietal buat saya iya juga kenapa yang tahu nggak ini ngarang-ngarang saya ya selama dia udah mengalami kultivasi bukan pure misalkan si Inmakuladani memang ngambil tanaman dari siapa dari rutnya dibawa nih plak ditanam berbuah misalkan kan dia ngambil seribu tanaman lalu berbuah yang buahnya itu yang dihasilkan buat saya itu masih disebut spesies tapi kan dari negara artikel pengganti ada kerjaan padahal hari ini sebenarnya wildest day semua karyawan libur tapi ini ada kerjaan masuk jadi dari dari sampai mana saya jadi ngomong lupa Hai kecuali dia memang ngebawa root aslinya masalahnya kan si bin ini si Eugene ini udah mengalami perubahan cuaca iklim suhu eh hara di dan lainnya dibawa dari tempat asalnya ke Columbia itu kan udah mengalami perubahan dari sekian tahun kalau buat saya itu udah menjadi sebuah varietas ya yang masih ada spesiesnya bingung-bingung kalau buat saya itu masih debatable sih kalau masih murni yes spesies tapi kalau udah turunan dan mungkin udah mengalami kultivasi pengembangan dan lainnya pada akhirnya dia harus menjadi varietas sih kalau buat saya kecuali misalkan si ahli botani mengeluarkan statement bahwa guys Eugene enggak boleh disebut varietas ya harus disebut spesies selesai masalahnya kita harus menyebut si Eugene ini adalah spesies oke tapi terserah kalian mau nyebut spesies atau varietas yang setidaknya kita udah tahu asal-usulnya kita udah tahu dia itu apaan benda nah dari situ kita akan bahas tentang si originnya jadi masalah spesies atau varietas sudah ke jawab ya oke kita akan masuk ke originnya originnya sendiri dia ditemukan di Afrika khususnya Afrika Timur karena kita tahu lah ya kopi memang nenek moyangnya ada di sana walaupun kalau kita baca history ada dua yang yang kebagi dari sisi Yaman dan dari sisi etopia atau Afrika kita akan bicaranya dari sisi Afrika aja ya oke jadi sih karena memang rootnya dari negara atau benua Afrika maka si Eugene ini memang awalnya dari Afrika ditemukan di Afrika Timur tempatnya di Rwanda dia banyak ditemukan di hutan Rwanda Tanzania Uganda ya kayaknya Kongo dan pastinya si etopia ya oke kok bisa sampai Kolombia Hai buat saya sih jawabannya simple ya orang enggak berhenti enggak mau berhenti berinovasi orang ingin mencari kebaruan dalam hidupnya orang ingin mencari terobosan-terobosan baru di dunia berkopian makanya Hai muncul lah faretal faretal baru atau spesies baru bahkan mungkin ya dan ada satu misi besar ada satu apa ada satu ambisi besar untuk mengalahkan kejayaannya si Gesa yang sebenarnya masih bertengger di puncak ke mewahannya puncak ke mahalannya gitu ya intinya itu sih kalau buat saya ini kan di Kolombia biasa itu besar di Panama Kolombia tuh kayaknya nggak mau kalah dari Panama gua negara gua petani gua atau produser-produser harus bisa mengalahkan kolombia kopi itu politik kok teman-teman mungkin kita juga ada sih dunia dunia kopi yang berpolitik gitu ya tapi kalau kalau udah pemain-pemainnya di kayak Gesa Eugene kalau buat saya ini urusan politik kopi bukan politik pemerintahan ya tapi urusannya bisnis sih teman-teman jadi bagaimana si Kolombia bisa mengalahkan kejayaan si Gesa Oke lanjut Hai jadi sebenarnya ditemukan di ahli botani menemukan si Eugene ini menjadi menyendiri di tepi danau Victoria di 2002 Uganda lalu tentunya diteliti ya ya ahli botanikal kalau bukan meneliti ngapain ya nggak mungkin dong gibah sama orang sebelah diteliti dikembangkan dan mungkin pada akhirnya nanti akan menjadi komoditi yang menguntungkan tapi kayaknya teman-teman ini kan belum menjadi sebuah komoditi yang bombastis banget si Imanku kayaknya dia memang mau Oh menjadi orang yang pertama menanam si si Eugene ini ya jadi belum maksimal tapi dia pengen menanam pada akhirnya dia eh tanamannya itu bukan apa bukan yang yang paling kerennya gitu ya makanya kenapa dia menjadi mahal si tanaman ini memang buahnya enggak banyak dia dari satu pohon cukup sampai situ aja sih buahnya enggak banyak makanya mahal gitu ya dan katanya pemeliharaannya juga enggak ribet-ribet amat sih dan mungkin karena proses berbuahnya juga enggak sesering yang udah di dikembangkan ya kayak misalkan kalau di Indonesia Kartika segara rutang atau di luar ada katura katuai dan lain-lainnya mungkin ke semasif itu proses berbuahnya juga makanya jadi mahal di luar bahwa ini adalah sedang digoreng supaya menjadi sesuatu yang anjing kopi mahal banget ya sama kayak batu akik lah dunia dunia gua kopi sama kok sebenarnya untuk komoditi pasti akan ada acara goreng-menggoreng itu kenapa dia ada di Kolombia teman-teman dan dikembangkan di Kolombia sama si apa finca dan in kalau ada kedua farmer ini atau produser ini memang lagi-lagi mencari alternatif kopi baru untuk menjadi sebuah komoditi yang begitu itu menguntungkan mungkin buat dia yang gua ngapain 620 hektare dijual per kilo bego-begoan nya 100.000 peningguan 61 hektare tapi sekilo sejuta sepuluh juta lah misalkan diuntungkan kosnya lebih nggak gitu bombastis tapi harganya lebih fantastis bego-begoan nya teman-teman sementara katanya kalau di Kenya sendiri awalnya ditemukan di 13 site atau 13 lahan kali ya sekarang tinggal dua dan itu pun katanya dilindungi sama pemerintahan dan terus dikembangan which is good artinya apa sebenarnya kopi ini masih dalam proses pengembangan jadi sebelum belum menjadi sebuah apa sebuah ke kopi yang apa ya kopi yang bagus gitu jadi masih dalam tahap proses penelitian karena dia ditemukan 2002-2002 si Inmangkulada and the gang itu baru mulai bertani 2010 kalau saya teman-teman jadi masih sangat kalau bisa dibilang sangat pendek ya terlalu pendek sih untuk dia butuh menjadi sebuah komunitas yang besar butuh waktu yang lama itu yang menyebabkan dia sangat mahal banget ya ya tapi dunia kopi teman-teman seperti yang saya bilang akan terus berkembang mungkin dulu adalah jamaikan belum mantan atau mungkin sebelum itu Indonesia adalah kopi luwak jamaikan belum mantan di sempet heboh kalau juga kopi gajah di Thailand kopi gesa masih abadi dan laurina sempet mampir laurina juga enggak gitu lama trennya dan sekarang adalah Eugene next kita nggak pernah tahu siapa tahun next adalah yang booming kopi kapal api di stage kebaristan kita nggak pernah tahu kan kita cuma bisa menunggu apa yang lagi heads apa yang lagi tren dari hasil kerja keras produser ataupun farmer semoga sebenarnya di Indonesia juga bisa sekeren itu ya walaupun udah saya percaya sih ada beberapa yang udah mulai menaikkan kualitas sehingga harganya bisa lebih maksimal enggak cuman nanam 10 hektare lalu panen geradakan dijual spesial teh Indonesia harus bisa sih Oke sambil kita menunggu perdebatan si Eugene ini sambil kita melihat Sultan Sultan menjual kopi sultannya untuk mencari cuan dan pergi ke bulan tapi gini teman-teman kalau saya masih saya masih tertarik dengan dan mungkin sangat menempel banget kuat ini saya nggak tahu kuatnya dari siapa kalau kamu beli kopi pastikan beli kopi yang memang menjual kopi bukan beli kopi yang ingin penjualnya pergi ke bulan katanya gitu ya ya juga sih yang punya ambisi untuk pergi ke bulan jadi belilah kopi yang memang punya ambisi untuk menjual kopi ya cukup cukup menarik dan cukup menarik sih buat saya Oke ini ada menarik nih menjadi sebuah perdebatan yang panjang dan saya pun akhirnya jadi hmm valid nggak ya gitu ya bener nggak ya gitu ini saya beli jadi saya punya temen di temen konsultan lah di Bandung kalau saya apalah adanya dia memang sangat pengen banget mencoba si Eugene dan saya juga sebenarnya pengen banget walaupun sebenarnya kalau kita lihat ya si Eugene ini di dunia masif enggak enggak semua orang menengok sih ya ya so gitu ya sowot gitu ya Oh mahal sowot gitu enggak saya pun sebenarnya kalau ada saya beli kalau nggak ada saya enggak akan sampai mencari ke pelosok-pelosok sistem di Google ya di Indonesia enggak akan sampai segitunya juga sih ada syukur nggak ada syukur deh kebetulan ada yang jual dan murah gitu jadi kita ngobrol berdua hmm itu cobalah dan saya posting dan menjadi sebuah apa sebuah obrolan yang bola liar sih kalau buat saya karena nggak ada yang valid disana obrolannya bahkan ada yang datang datang udah kayak statement negatif aja gitu loh kan saya nggak jualan saya beli gitu statementnya kayak saya kayak kurang menarik aja sih maksudnya kayak ya nggak layak untuk saya ladenin aja sih saya pengen tahu pengen tahu aja sampai dimana diskusinya dan ternyata nggak sehat ya jadi kayaknya saya butuh orang-orang yang memang punya kompetensi untuk setidaknya dia punya referensi untuk bilang bahwa gan itu kayaknya palsu deh itu sebenarnya bin ini nah itu tapi so far ya dia bisa statement bahwa ini bukan bin asli tapi dia enggak tahu bahwa ini bin apa jadi agak susah tuh ada bias gitu ya jadi biarkan ini menjadi bola liar dulu temen-temen sambil saya mencari search sana sini sambil menunggu ada katanya temen di Bandung email si Inma kuladanya mencari konfirmasi apakah ini asli atau palsu sambil menunggu itu biarin aja dia menjadi bola liar ya nah saya juga nggak bisa ngomong apa-apa saya juga bukan peminum Eugene dan juga baru kali ini saya melihat sebenarnya saya melihat bin realnya tadi saya mention kan di di Instinct ya look like sih look like sih tapi saya belum roastingnya belum mencoba dan lainnya jadi waktu itu saya nggak pernah mencoba Laurina dan saya beli di Instinct si Laurina dan ini copy ini belum saya pernah bro dimanapun dan memang rasanya amazing gitu ya jadi saya nggak pernah belum bisa jawab apa-apa si Eugene ini palsu atau enggak kita akan tunggu aja sambil mencari-cari sana sini informasi dan kita akan bahas di sesi terpisah ya teman-teman si bin yang saya beli ini seperti apa nggak tahu juga sih hasilnya seperti apa hasil roasting seperti apa ada beberapa temen yang yang udah mengirimkan dari Surabaya ya saya lupa namanya sorry ya saya selalu lupa soal nama mengirimkan dia masih ada stok Eugene ya gambar hasil roasting ya oke thank you nanti saya juga akan roasting di week ini karena weekend ini masih weekday ini masih di Jakarta weekend ada di desa lala kita akan bahas pelan-pelan tanpa ada tendensi apa-apa netral aja kalau saya membahas kalau memang ternyata palsu ya udah kalau ternyata memang asli ya udah juga cuman pertanyaannya kalau ini palsu dan ternyata ini berbeda dari bin yang udah saya bro sebelumnya lalu ini bin apa itu pertanyaannya dan di komen IG belum ada yang bisa jawab jadi kalau ini palsu ini bin apa itu di komen IG belum ada yang bisa jawab jadi sementara biarin aja mereka diskusi saya mantau aja oke sampai ketemu di copy copy ala ala berikutnya Ciao Sampai jumpa